Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Black Box Plot, dan kali ini gue akan menceritakan alur cerita film The Pianist. Diangkat dari kisah nyata yang menggambarkan kekejaman tentara Nazi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 di kota Warsaw, Polandia. The Pianist adalah film biografi drama tahun 2002 yang disutradarai oleh Roman Polanski, dan diproduseri oleh Roman Polanski, Robert Ben Musa, dan Alian Sardé. Naskah film ini ditulis oleh Ronald Harwood berdasarkan buku The Pianist, karya Wadislaw Spilman. Film ini menceritakan tentang Wadislaw Spilman, ia merupakan seorang pianis yang terkenal di kota Warsaw, dan ia berasal dari keluarga Yahudi dengan penghasilan menengah ke atas. Spilman digambarkan sebagai pria yang penuh pesona, karena kealiannya dalam bermain piano. Namun, nasib Spilman berubah saat ia mengetahui bahwa tentara Nazi akhirnya berhasil menduduki Polandia. Oke, untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita mulai. Film dibuka dengan irema piano yang dimainkan oleh Wadislaw Spilman, atau lebih sering dipanggil Wadislaw Spilman. Tak lama terdengar dentuman bom yang membuat gedung menjadi rusak, tetapi Spilman masih terus bermain piano. Sampai kemudian disusul dengan bom yang kedua, yang membuat Spilman terpental dan mendapat sedikit luka di kepalanya. Kemudian semua orang di gedung panik dan berlarian keluar gedung. Saat ingin keluar, Spilman bertemu salah seorang penggemarnya, yaitu Dorota, adik dari Yurek, teman dekat Spilman. Kemudian Spilman sampai di rumah, saat semua keluarganya sedang berkemas karena semua laki-laki yang ada di kota Warsaw harus berpindah untuk membentuk pertahanan baru. Tetapi Spilman yang baru mengetahui informasi tersebut tidak setuju, dan ia menolak untuk pergi. Bersamaan dengan itu, terdengarlah siaran radio yang memberitahukan bahwa pemerintah Inggris telah menyatakan perang terhadap Nazi Jerman. Dan kemudian Perancis juga menyatakan perang yang berarti Polandia tidak sendiri lagi. Keesokan harinya, keluarga Spilman sedang menghitung uang milik mereka, yang ternyata mereka masih memiliki uang sebanyak 8.000 seloti. Sedangkan peraturan yang ditetapkan adalah keluarga Yahudi hanya boleh menyimpan uang sebesar 2.000 seloti. Maka mereka mencari ide untuk menyembunyikan sisa uangnya. Sampai kemudian, diambillah keputusan untuk menyimpan sisa uangnya di dalam biola. Setelah itu, Spilman berkencan dengan Dorota. Mereka memutuskan untuk ngopi di salah satu kafe. Tetapi saat ingin masuk, terdapat tulisan di pintu kafe kalau Yahudi dilarang masuk. Lalu mereka ingin mencari tempat lain, dan Dorota menyarankan untuk pergi ke taman. Tetapi ternyata peraturan pemerintah menyatakan kalau Yahudi tidak boleh berada di taman. Dorota cukup terkejut dengan semua ini, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berbincang sambil berdiri. Lalu Spilman beserta keluarganya berkumpul mendengarkan berita yang dibacakan oleh ayahnya. Berita tersebut menyatakan, mulai 1 Desember 1939, semua umat Yahudi di kota Warsaw harus mengenakan tanda pengenal. Yaitu kain putih berlambang bintang biru di lengan kanan mereka. Dan bagi yang tidak mematuhi, maka akan mendapatkan hukuman. Setelah itu, Spilman kembali mendapat berita dari Koran kalau pemerintah sudah membuat pemukiman khusus bagi Yahudi. Dan semua Yahudi harus berpindah pada 31 Oktober 1940. Lalu Spilman menjual piano miliknya dengan harga yang sangat murah untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup. Kemudian, tepat pada tanggal 31 Oktober 1940, semua umat Yahudi berpindah ke pemukiman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Saat sampai ternyata tempat tinggal mereka sangat kecil dan hampir tidak muat untuk keluarga Spilman. Lalu Spilman dan kakaknya berjualan buku untuk mendapat sedikit uang. Ketika pulang, mereka mendapat tamu yaitu Idzak Hiller. Yang mencoba merekrut Spilman dan kakaknya untuk menjadi polisi. Tetapi tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Spilman dan kakaknya. Sampai pada suatu malam, saat keluarga Spilman sedang menikmati makan malam, terdengar suara mobil tentara nazi yang berhenti tepat di depan tempat tinggal mereka. Para tentara itu mendatangi keluarga yang berada di seberang jalan. Lalu mereka melempar kakek tua yang lumpuh dari atas balkon. Sedangkan keluarga Spilman hanya bisa melihatnya dengan penuh kecemasan. Dan semua anggota keluarga digiring keluar dan diperintahkan untuk berlari, yang kemudian ditembaki sampai semuanya tewas. Setelah itu, saat Spilman sedang bermain piano, adiknya datang mengatakan kalau kakak mereka ditangkap oleh polisi. Kemudian Spilman langsung bergegas datang dan mencoba mengeluarkan kakaknya dengan meminta bantuan dari Idzak Hiller, seorang polisi yang ingin merekrut Spilman dan kakaknya. Setelah kakaknya dikeluarkan, ia sangat rapar dan Spilman membawanya untuk makan. Dan saat di tempat makan, mereka berbincang tentang sertifikat kerja agar bisa mendapat pekerjaan dari Jerman. Lalu Spilman bertemu dengan teman lamanya, dan ia bisa membantu membuatkan sertifikat kerja. Pada tanggal 15 Maret 1942, semua orang yang memiliki sertifikat kerja mulai pindah untuk bisa bekerja di penampungan. Tetapi saat malam tiba, datanglah polisi yang menyuruh mereka untuk berkumpul di luar. Lalu dipilihlah beberapa orang, kemudian sisanya dipilintahkan untuk mengemasi barang mereka. Di saat yang sama, seorang wanita langsung ditembak karena melontarkan sebuah pertanyaan. Dan pada tanggal 16 Agustus 1942, semua umat Yahudi dikumpulkan dalam sepetak tanah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Setelah cukup lama menunggu, kereta pengangkut pun tiba, dan mereka digiring untuk masuk ke dalam gerbong. Tetapi Spilman ditarik keluar dari rombongan oleh Itzak Hiller, karena ternyata itu menuju kem pemusnahan bagi kaum Yahudi. Setelah kereta pergi, tersisalah Spilman yang berjalan dengan tangisan. Kemudian ia masuk ke dalam salah satu gedung, dan ia mendengar suara yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah temannya yang bersembunyi di dalam lemari. Kenapa kamu disini, Vodek? Mungkin mereka beruntung. Kekurit yang lebih baik. Kemudian, film berlanjut ke dua tahun setelah persembunyian. Spilman dan beberapa Yahudi yang tersisa menjadi budak yang bekerja untuk Zerman. Ketika sedang bekerja, Spilman melihat teman wanitanya yang ternyata tinggal di daerah itu. Dan saat selesai bekerja, mereka berbaris, dan kemudian dipilih beberapa di antara mereka untuk ditembak mati. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja membuat bangunan yang lebih besar. Lalu, Spilman bertemu dengan salah seorang temannya yang juga bekerja di tempat itu. Saat jam makan, mereka berbincang dan temannya mengatakan, kalau cepat atau lambat, mereka akan dihabisi. Karena itulah mereka mulai merencanakan pemberontakan. Setelah selesai makan, tanpa sengaja, Spilman menjatuhkan bata yang sedang dia angkut. Kemudian ia dicambuk sampai tidak sadarkan diri. Karena fisiknya yang tidak kuat, akhirnya Spilman dipindahkan ke bagian pencatatan. Kemudian kaum Yahudi kembali dikumpulkan dan mendapat pengumuman kalau mulai saat itu, mereka diperbolehkan pergi ke pasar untuk membeli roti dan kentang. Memanfaatkan keringanan itu, perlahan mereka mulai menyelundupkan senjata api di dalam karung kentang. Lalu Spilman yang bertugas menyembunyikannya. Dan di perjalanan pulang, mereka melempar senjata itu kebalik tembok. Kemudian saat malam hari, Spilman memberikan alamat dan meminta kepada temannya yang bertugas membeli makanan untuk memberitahu apakah temannya yang tak sengaja ia lihat bisa membantunya untuk keluar. Setelah itu, saat sedang membuka karung kentang, datanglah seorang polisi yang meminta plaster kepada Spilman. Karena curiga, polisi itu meminta Spilman untuk membuka karung kentang tersebut. Tapi untungnya, polisi tidak menemukan pistol yang ada dalam karung kentang. Dan ketika pulang, temannya memberi kabar kalau ia sudah bertemu dengan orang yang Spilman cari. Keesokan harinya, Spilman berhasil melarikan diri. Dan ia pergi meminta bantuan kepada teman lamanya, yaitu Janina dan suaminya. Setelah mandi dan mendapat makan, Spilman diantarkan ke tempat berminap untuk sementara, yaitu di sebuah toko milik seorang pria. Pada keesokan harinya, Spilman dibawa ke apartemen milik temannya. Lalu pria tersebut memberikan sebuah alamat yang bisa dituju dalam keadaan terdesak. Kemudian pada 19 April 1943, Spilman melihat dari jendela ketika terjadi pemberontakan dari apartemen tetangga yang berhasil melumpuhkan seorang polisi. Dan keesokan harinya, Spilman terbangun karena mendengar polisi yang membawa meriam untuk menghancurkan apartemen orang-orang yang mulai memberontak. Setelah beberapa hari, pria yang mengantarnya kembali datang dan mengajak Spilman untuk keluar. Karena ternyata simpanan senjata di tokonya ketahuan oleh polisi dan kedua teman lamanya ditahan. Tapi Spilman memutuskan untuk tidak pergi dari apartemen tersebut. Setelah berhari-hari bertahan di apartemen, Spilman kehabisan makanan dan ia mulai mencari sampai tak sengaja ia menjatuhkan beberapa piring dan terdengar sampai keluar. Yang membuat penghuni apartemen sebelah mencurigai dan akan melapor polisi. Dan akhirnya, Spilman pergi meninggalkan apartemen. Lalu ia datang ke alamat yang diberikan oleh pria pemilik toko. Ternyata itu adalah alamat Dorota, teman wanita Spilman yang sekarang sudah menikah dengan pria lain. Kemudian, Spilman menginap untuk semalam dan besoknya, barulah Spilman diantarkan ke apartemen yang tepat berada di depan rumah sakit dan kantor polisi Jerman. Setelah beberapa hari, suami Dorota kembali datang membawa stok makanan dan mengajak temannya yaitu Antek yang akan rutin membawakan makanan untuk Spilman. Setelah cukup lama dan stok makanan hampir habis, untuk kedua kalinya, Antek kembali datang dan membawakan makanan. Kemudian, ia kembali pergi. Lalu, setelah tidak keluar berhari-hari, saat Dorota dan suaminya datang untuk berpamitan, ternyata Spilman terbaring sakit. Kemudian, suami Dorota memanggil dokter dan setelah diperiksa, Spilman mengalami pembengkakan pada hati. Kemudian, pada 1 Agustus 1944, kembali terjadi pemberontakan tepat di depan kantor polisi dan berhasil menewaskan dua orang polisi yang sedang berjaga. Saat para polisi sedang kocor kacir, disusul pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang yang tinggal tepat di samping apartemen Spilman, yang kemudian membuat tewas semua polisi yang berada di luar. Keesokan harinya, air di apartemen mulai kering. Dan dari luar, terdengar suara yang menyeru untuk keluar karena Jerman telah mengepung apartemen tersebut. Dengan cepat, Spilman bergegas, tapi saat ingin membuka pintu, ia baru ingat kalau pintunya dikunci dari luar. Kemudian, ia mengintip keluar jendela dan terlihat tentara Jerman sudah siap menghancurkan gedung menggunakan tank. Pada tembakan kedua, gedung mulai hancur dan dipenuhi asap. Sedangkan Spilman mulai keluar dari apartemennya. Ia menuju loteng untuk bersembunyi. Karena ketahuan, akhirnya ia kembali turun dan akhirnya Spilman berhasil keluar dari gedung dan langsung bersembunyi. Kemudian, saat langit mulai gelap, Spilman terbangun dan keadaan sekitar sudah tenang. Dengan banyak jasad yang berserakan, lalu Spilman bersembunyi di dalam rumah sakit. Kesokan harinya, karena sudah sangat haus, Spilman meminum air kotor yang ada di rumah sakit. Lalu ia menuju dapur untuk mencari makanan dan ia mendapatkan bahan makanan lalu membuat sup hangat di malam hari. Keesokan harinya, ia mengintip keluar dan para polisi sedang membakar jasad yang berserakan di jalan. Kemudian hari pun terus berlanjut. Keadaan di luar semakin sunyi, tetapi Spilman tetap bersembunyi di rumah sakit. Lalu pada pagi hari, ia terbangun dan mengintip para polisi yang sedang membakar gedung-gedung yang tersisa. Mengetahui hal tersebut, Spilman langsung loncat ke tanah kosong di belakang rumah sakit. Lalu dengan sekuat tenaga, ia memancat tembok untuk keluar dan ia mulai berjalan di antara gedung-gedung yang sudah habis terbakar. Kemudian, Spilman masuk ke salah satu gedung untuk menemukan air. Ia memeriksa satu persatu kaleng dan menemukan kaleng yang masih tertutup. Mendengar suara mobil yang datang, Spilman langsung bersembunyi di loteng gedung. Dan saat malam tiba, ia kembali turun untuk membuka kaleng yang ia temui. Dan ketika kaleng mulai terbuka, tak sengaja ia menjatuhkannya. Saat ingin mengambil, terlihat seorang polisi di belakangnya. Polisi itu pun menanyakan banyak hal. Karena tahu pekerjaan Spilman adalah pianis, ia meminta Spilman bermain piano untuknya. Polisi itu terlihat menyukai permainan Spilman. Dan ketika selesai, polisi itu pun meminta agar ditunjukkan tempat Spilman bersembunyi. Setelah mengetahuinya, kemudian polisi itu pun pergi. Keesokan harinya, di lantai bawah dipenuhi oleh para polisi. Ternyata, tempat Spilman bersembunyi adalah markas polisi Jerman. Dan yang kemarin bertemu dengan Spilman adalah seorang pemimpin polisi yang bernama Wilm. Setelah menandatangani beberapa berkas, polisi itu pun berjalan menuju loteng dan memberikan makanan kepada Spilman. Kemudian, setelah beberapa hari, polisi itu kembali mendatangi Spilman untuk memberikan makanan karena hari itu semua polisi harus pergi meninggalkan kota. Dan di akhir pertemuannya, polisi itu pun merjanji akan mendengarkan penampilan Spilman di radio, lalu memberikan mantel hangat miliknya. Kemudian, ia pergi. Setelah lama bertahan hidup sendirian, akhirnya bendera Polandia kembali berkibar. Dengan senang, ia turun ke jalan dan ingin memeluk orang-orang. Tetapi, ia malah diteriaki dan dikira polisi Jerman dan hampir tertembak karena menggunakan jas milik polisi Jerman. Tapi akhirnya, polisi Polandia mengetahui kalau Spilman adalah orang Polandia. Kemudian, scene bergeser memperlihatkan orang-orang Polandia yang sudah merdeka. Mereka berjalan melewati rombongan polisi Jerman yang sedang ditawan. Saat pria berkepala botak mengatakan kalau dia adalah seorang musisi, keluar dari rombongan polisi Jerman Wilm yang sempat membantu Spilman untuk bersembunyi. Lalu, ia bertanya tentang Spilman dan meminta agar Spilman bisa membantunya. Dan, film ditutup dengan penampilan Spilman bersama para musisi lainnya. Kemudian, terakhir memperlihatkan pernyataan bahwa Lladysl Spilman meninggal pada tahun 2000 di usia 88 tahun, sementara Wilm meninggal di tahanan Soviet pada tahun 1952 dan tamat. selamat menikmati sub indo by broth3rmax